Ya, ini ada satu batu kalau keyakinan orang sini, ini disebut altar ini batu goong. Dan malam-malam tertentu ini suka bunyi sendiri, tapi walau alam. Dan batu ini energinya sangat besar sekali dan terasa masuk ke dalam tubuh ada sesuatu yang tenaga yang luar biasa yang saya rasakan ini. Ah, luar biasa. Alhamdulillah, ini sama dengan kalau HP baterainya mau habis dicas, nah ini juga sama. Ini bisa mengecas kalau kondisi kita lagi lelah, capek. Di sini duduk sejenak, sambil tarik nafas, atur nafas, dan energi di sini akan masuk ke dalam tubuh kita. Mantap. Ya, pemirsa, sekarang kita ada di batu gamelan. Dan ini konon katanya dulu kalau memanggil arwah leluhur atau yang lainnya cukup dengan dipukul-pukul ini. Dan ini nadanya akan berbeda-beda, nanti akan diperagakan sama Kang Soleh. Mari Kang Soleh. Ah, siap. Siap. Sambil bercerita, Kang Soleh. Ya, ini cerita masyarakat di sini dibilangnya ini batu bonang. Kenapa batu bonang? Mungkin yang ikuti secara atau turun-temurunnya orang tua di sini. Jadi setiap yang ritual atau semedi karena dulunya di tempat ini masyarakat disakralkan gitu. Tempat-tempat ini, tapi untuk sekarang diwisatakan sendiri. Bunyinya seperti bonang tuh bunyinya. Terus ini kalau hasil penelitian ini dakon, batu berbolong ini. Jadi fungsinya untuk merekatkan persatuan batu dengan batu. Tapi ini di batu gamelan ini, setiap yang memahami tentang mungkin dikenada ini untuk ya kripnya. Seperti itu atau tekanan kan beda lagi kalau ditekan. Dipegang dengan dipegang akan berbeda gitu seharusnya ya. Kenapa bunyi? Karena jenis batuan ini udah ditek. Jenis batuannya ada subkiroxin mengandung kadar besi. Logam, mengandung logam ya. Logam, 45 cent. Terus di sini ada rongga ini. Jadi ada intonasi untuk... Nah, itu. Ya, ada rongga gitu. Jadi ini. Kayak ini juga kalau tidak nampil tetanah sih sama. Cuma yang disimbolkan masyarakat di sini. Oh, ini loh. Untuk cucunya, batu gamelan itu ini. Dengan dibilang, batu benang. Ini batu saron tinggal di belakangnya. Oh, itu batu saron. Oh, Pak Mirsa ada batu saron satu lagi di belakangnya. Kita ke belakang sana, Pak Mirsa. Ini coretannya atau goresannya cuma satu aja. Jadi untuk ininya kepanjang... Kalau tadi di jiksak, kalau ini lurus. Tadi yang itu jiksak, ini lurus terbiasa. Tersebut batu saron. Iya, seperti itu. Dan setiap batu ternyata di sini mengandung energi yang luar biasa. Yang terasa, ada sesuatu energi yang masuk. Dicetuk bunyi, dipegang di sini. Pada tubuh kita juga terasa. Nah, Pak Mirsa, ini yang disebut dengan gunung Mas Sigit. Ternyata, kepercayaan di sini bahwa untuk ritual beribadah berada di gunung ini. Dan energinya sangat luar biasa, sangat besar sekali. Ya, Kang Soleh. Tahu apa di dalamnya, di dalam sini, kita tidak tahu walau alam. Hanya energinya sangat besar. Di sini, menumpuk batu ini. Seperti ada sesuatu di dalamnya, tidak tahu apa. Batu, Pak? Iya, batu. Tapi energinya besar sekali. Jadi, ada yang ini, Pak. Ada yang menyimpan persembahan. Ada yang langsung ke, kalau dari bawah itu, sebelah kanan itu ada gerbang juga. Jadi, arahnya melingkari gunung Mas Sigit ini ke arah tengah sini. Untuk ada jalan, Pak Mirsa? Ya, sepertinya ada mentir-mentir, ada lima sifat ini. Tapi kita boleh naik ya ke sana? Ya, untuk wisata sih tidak diperbolehkan. Kalau susun ya? Kalau acara khusus? Kalau ada acara kebudayaan. Nanti kita malam coba ke sini untuk menurut sini dan kita berdiri di gunung Mas Sigit ya. Kapan-kapan kita berjalan malam hari. Tidak tahu ya? Iya. Tidak kencang tadi ya? Mana? Ya, biasa. Oh, tidur-tidak lelah. Oh, tidur-tidak lelah. Ayo, posisi pos 2, Pak. Lupa, napa? Ayo, warung. Bisa, ya. Bisa, ya.